video ini dibuat untuk kamu yang pengen cuci motor jadi lebih mudah pada saat mencuci motor itu yang paling ngeselin adalah pasir dan lumpur yang menempel ya karena pasir dan lumpur yang menempel itu membuat motor menjadi terjadi kerusakan terutama di bagian sil sok depan itu bisa merusak banget kalau nggak dicuci motornya sama untuk di daerah mesin-mesin juga ya agak pengaruh sih apalagi kalau ban tubeless kalau motor nggak dicuci ban tubeless itu bisa jadi bocor karena pasir masuk ke sela-sela bannya itu ini daerah sil motor ini ini tuh bocor karena berpasir di daerah sini nih di daerah situ kalau berpasir maka bisa terjadi kebocoran nah untuk mempermudah akhirnya belilah alat cuci motor ini mereknya Portek kalau nggak salah alat cuci motor jadi dia gampang banget tinggal dicolok listrik ada adapternya ini inputnya baru outputnya sudah ini jadi pas beli itu sudah dipasangkan semua sama yang jual sudah ada lengkap nanti langsung praktek aja gimana cara pakainya waktu mencuci motor eh lumpur-lumpur nanti kita lihatkan ya setelah dia disemprot oh kencang banget kan guntur semua ini bilang lumpur ya pasir-pasir ya lumayan ya aku tapi jangan lupa pasir-pasir aja kan ini bisa diputar ya ini jadi satu ini jadi coba jadi bisa juga dibuat dipakai cuci mobil ya guys tuh nah ini setelah dicuci walaupun enggak mengkilat-kilat ama tapi lumayan lah ya jadi segitu aja dulu kontennya capek habis cuci motor semoga bermanfaat jangan lupa kalau beli jangan yang merek abal-abal kalau bisa yang mereknya portek ke apa sih ini nanti ada link belanjanya di deskripsi ya terima kasih Assalamualaikum